Al-Fatihah Al-Fatihah Allah pertemukan kita kembali dengan baik, sehat Di Al-Tartil Ini pekan pertama ya Pekan pertama ya Pekan pertama berarti Kita kajiannya adalah Fikih Syafi'i Masih menggunakan kitab Al-Fikhul Manhaji Masuk ke sujud Tilawah Sujud Tilawah Maksudnya Sujud ya sujud seperti biasa Itu maksudnya ya Maksudnya sujud disini Sujud seperti kita sholat itu Itu maksud sujud Tilawah Maksudnya Adalah saat kita Membaca ayat-ayat Yang memerintahkan kita Untuk melakukan sujud Lebih dikenal dengan Ayat sajadah Nah biasanya Dalam Al-Quran Itu Dikasih tanda Kayak ada Mehrab Ya Tahu maksudnya ini ya Awal ada Kita temukan Ayat sajadah Di akhir surat Al-A'raf Yang terakhirnya Kita temukan Di akhir surat Al-A'laq Nah ini Disunnahkan Bagi Siapapun yang Membaca Atau Mendengarkan Ayat Sajadah Untuk Melakukan Sujud Tilawah Di dalam Salat Atau Di luar Salat Hukumnya Sunnah Menurut Jumhur Ulama Menurut Abu Hanifah Hukumnya Wajib Saya ingat saya Yang mensunnahkan Adalah Jumhur Ulama Kenapa Sunnah Menurut Jumhur Ulama Sebab Dalam beberapa Kesempatan Bagi nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melewati Ayat-ayat Sujud Tilawah Ini Ayat-ayat Sajadah Dan beliau Tidak Melakukan Sujud Begitu juga Dengan Para Sahabat Karena Memang Diperintahkan Namun Perintahnya Tidak sampai Tingkat Wajib Baik Kemudian Apa Keutamaan Sujud Tilawah Keutamanya Adalah Riwayatnya Abu Hurairah Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Iza Qara Abnu Adama Sajadah Fasajad Ya'tazal Assyaitan Yabki Yakul Ya Wailah Umir Abnu Adama Bis Sujudi Fasajadah Falahul Jannah Kata Baginda Nabi Kalau Anak Manusia Membaca Ayat-ayat Yang Memerintahkan Sujud Kemudian Dia Sujud Maka Setan Menepi Setannya Menepi Merasa Sedih Sambil Mengatakan Aduh Celakanya Ya Anak Manusia Disuruh Sujud Mereka Sujud Dapat Surga Sedangkan Saya Kata Setan Dulu Disuruh Sujud Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Aku Tidak Mau Sujud Maka Kata Setan Maka Aku Berhak Mendapat Neraka Jadi Ada Ada Janji Surga Bagi Yang Mau Sujud Tilawah Nah Jika Bacanya Di Tengah Tengah Sholat Sebenarnya Perlu Diperhatikan Perlu Sekali Dipraktekan Kemarin Pak Haris Ketemu Nggak Asat Sujud Tilawah Nggak Ketemu Jumat Subuh Nggak Ketemu Biasanya Jumat Subuh Itu Diharomain Baca Alif Lam Sajadah Kalau Tidak Pernah Belajar Bab Ini Bingung Lagi Berdiri Baca Gitu Kan Terus Tau Tau Sujud Orang Kadang Bingung Ini Sholatnya Gaya Apa Ini Habis Berdiri Kagak Ruko Langsung Sujud Setelah Itu Berdiri Lagi Diterusin Pula Ini Gaya Apa Sering Saya Lihat Seperti Di Makkah Atau Di Nabawi Di Haramaki Atau Di Nabawi Kadang Lihat Kok Aneh Padahal Nggak Mau Ikut Padahal Kalau Imam Sujud Kita Harus Ngikut Sujud Imam Yang Kagak Sujud Kita Kagak Boleh Ngikut Kagak Boleh Sujud Kan Innam Imam Itu Dijadikan Imam Untuk Di Ikuti Imam Sujud Kagak Mau Sujud Iya Paham Ya Ada Yang Pernah Praktek Di Perumahannya Ada Ada Ya Jadi Nggak Aneh Lagi Bukas Nggak Aneh Kan Nggak Asyuhada Pernah Imamnya Sujud Sendiri Malah Dibilang Subhanallah Berarti Imamnya Harusnya Nggak 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 Baca Itu Sujud Berarti Namanya Sujud Til Awah Yang Nggak Nggak Siapa Satu 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 Satra Is Amin Juga Ya Sekali Ustaz Amin Kalau Ngimami Baca Apa Al-Alak Atau Alin Sikok Ada Sajadah Ya Sikok Ya Sekali Baca Alin Sikok Biar Nggak Jodha Diajari Sujud Til Awah Kalau Di Anur Bagaimana Pak Tio Belum Belum Pernah Jadi Sujud Til Til Awah Itu Ketika Masih Berdiri Ketemu Ayat Zajadah Langsung Sujud Allahu Akbar Lalu Berdiri Lagi Tanpa Ada Duduk Istirahat Ya Tanpa Duduk Istirahat Langsung Berdiri Allahu Akbar Terusin Ya Bacaannya Diterusin Setelah 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 Saya Bacaan Baru Ruku Allahu Akbar Samyallahu Liman Hamida Sudah Faham Ya Baik Terus Kemudian Dalil Disunnahkannya Sujud Til Awah Adesat Bukhari Kanan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Kru Alayna Surata Fih Sajadah Fayas Judu Wa Nas Judu Hatta Ma Yajidu Ahaduna Maud Jabah Hatih Dari Ibn Umar Belum Katakan Pernah Satu Saat Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Membaca Ayat Al-Quran Lewat Kepada Ayat Sajadah Beliau Sujud Dan Kami Semuanya Sujud Sampai Banyak Yang Gak Nemu Tempat Sujud Gak Nemu Tempat Sujud Saking Semuanya Sujud Jadi Sujud Disunahkan Bagi Yang Membaca Ataupun Yang Mendengarkannya Tayyip Dalam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Karu Alayna Al-Qur'ana Fa Iza Mar Bis Sajadati Kappara Wasajad Wasajad Nah Ma'ahu Rasulullah Sallallahu Pernah Membaca Al-Qur'an Nah Ketika Lewat Ayat Ayat Sajadah Sujud Tilawah Beliau Sujud Beliau Bertakbir Dan Sujud Kemudian Kami Juga Ikut Tayyip Kemudian Bukhari Meriwayatkan Dari Ibu Umar Dari Umar Ini Mengapa Tidak Wajib Kenapa Sunnah Umar Berkata Ya Ayuhannas Inna Namurru Bis Sujud Faman Sajadah Faqad Asaba Faman Lam Fala Isma Alayhi Wahai Sekalian Manusia Kita Lewat Ayat Sajadah Siapapun Yang Sujud Maka Sudah Bener Kalaupun Tidak Sujud Maka Tidak Dosa Ya Cuma Kalau Dalam Salat Imamnya Sujud Kita Kudu Ikut Sujud Ya Kemudian Ibu Umar Meriwayatkan Dari Dari Ibu Umar Inna Allah Alam Yafrit Alayhin Sujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mewajibkan Sujud Kepada Kita Kecuali Kita Mau Jadi Bagi Yang Mau Sunnah Hukumnya Yang Tidak Mau Pun Tidak Dosa Ini Kenapa Hukumnya Sunnah Tidak Wajib Tata Cara Sujudnya Tata Cara Cara Sujudnya Adalah Yang Pertama Untuk Syarat Syarat Sah Sujudnya Sama Dengan Shalat Jadi Menutup Aurat Menghadap Ke Geblad Terus Kemudian Dalam Kondisi Suci Menurut Jumhur Ulama Dalam Kondisi Suci Jadi Kalau Lagi Ngaji Dalam Kondisi Muter Biasanya Ngajinya Kan Muter Kalau Mau Sujud Semuanya Berubah Posisi Untuk Menghadap Geblad Karena Pernah Dulu Anak Masih Ngejar Di PTI Anak Belum Nerangin Kalau Sujudnya Menghadap Ke Geblad Lupa Nerangin Nah Giliran Sujud Saling Berhadap Hadapan Ada Yang Menghadap Keblad Ada Belakangi Ada Utara Ada Selatan Ini Persis Seperti Sholat Menurut Jumhur Ulama Apakah Wajib Berwudu Bersuci Nah Ini Wajib Bersuci Dari Hadas Besar Dan Hadas Kecil Dikiaskan Kepada Sholat Kenapa Karena Ini Sujud Sujud Itu Sama Atau Mirip Dengan Sholat Berarti Hukumnya Harus Dimiripkan Disamakan Dengan Sholat Wajib Bersuci Gitu Kemudian Menurut Ulama Syafi'iyah Untuk Sujud Di Tengah Tengah Sholat Cukup Sujud Allahu Akbar Setelah Tuna Allahu Akbar Gitu Di Luar Sholat Ulama Shafi'iyah Menganjurkan Takbiratul Ikhram Dulu Allahu Akbar Lalu baru Sujud Allahu Akbar Setelah Itu Duduk Allahu Akbar Baru Salam Ada Salam Nya Tapi Jumhur Seingat Saya Jumhur Yang Mengatakan Tidak Perlu Ada Takbiratul Ikhram Dan Tidak Perlu Ada Salam Jadi Cukup Sujud Saja Mau Di Dalam Sholat Atau Di Luar Sholat Cukup Sujud Allahu Akbar Tentu Bangkitnya Allahu Akbar Sudah Selesai Ulama Shafi'iyah Mengkihaskannya Dengan Sholat Yang Lainnya Sekedar Sujud Saja Saya Lebih Senang Bertaklit Kepada Yang Tidak Pakai Takbiratul Ikhram Dan Tidak Pakai Salam Yang Penting Sujud Dan Diusahakan Bersuci Biar Disepakati Sahnya Menurut Seluruh Ulama Nah Kemudian Berapa jumlah Sujud Tilawah Berapa jumlah Sujud Tilawah Unik Menurut Ulama Shafi'iyah Jumlah Sujud Tilawah Adalah 14 Surat Al-A'raf Al-Ra'adu Al-Nahl Al-Isra Mariam Terus Al-Hajidwa Terus Al-Furkan An-Naml Asajadah Alif Alif Lamim Tanjil Terus Asajadah Terus Hamim Asajadah Al-Najm Al-Insikok Al-Alak Jadi ada 14 Ini tidak Termaksud Di surat Sod Menurut Shafi'iyah Sod itu Tidak Termaksud Sujud Tilawah Tapi Sujud Syukur Syukurnya Nabi Dawud Karena Taubatnya Diterima Nah Itu Menurut Ulama Shafi'iyah Surat Sod Ada Ada Sajadahnya Kan Surat Sod Itu Tidak Termasuk Sajadah Nah Menurut Abu Hanifah Itu Termasuk Sujud Giliran Menurut Yang lain Di surat Al-Hajj Itu Yang akhir Bukan Termasuk Sujud Tilawah Ya Ayuh Alladzina Menur Kau Was Judu Wa Budu Rabbakum Wa Fa'alul Khair La'allakum Tuflihun Itu Menurut Sebagian Ulama lain Tidak Termasuk Sujud Tilawah Jadi ada yang Mengatakan 13 Ada yang Mengatakan 14 Cuma Ketika digabung Semua Dengan Perbedaannya Jadinya 15 Makanya Kita Temukan Dalam Al-Quran Dulu Yang Al-Quran Dulu Biasanya Ditulis Ini Sujud Indah Hanafiah Ini Sujud Indah Syafi'iyah Kalau Kur'an Sekarang Maka Semuanya Dikasih Tanda Sujud Kalau kita Total Jadi berapa 15 15 Terus Sekitu Tidak Masalah Jadi Ikut Itu Ajalah Daripada Ditarjih Mending Dijama' Dikumpulin Lewat Itu Masih Menurut Imam Syafi'i Kagak Sujud Sujud Tidak Apa-apa Menurut Abu Hanifah Kagak Sujud Sujud Tidak Apa-apa Wallahu'alam Jadi Ada Berapa Ada 15 Dimulai Dari Ar-radu Diakhiri Dengan Al- Al- Tahu Tanda Sujud Sudah Tahu Pak Tio Tahu Pak Teguh Tahu Tahu Ya Emang ada Orang Rukunya Masa Ada Orang Rukunya Ada Yang Coba Ambilin Musaf Siapa Yusuf Sini Kayak Kuba Kayak Kuba Coba Kalau Buka HP Buka Surat Al-alak Akhir Al-alak Ikro Surat Al-alak Maksudnya Biar Tahu Halaman 597 Ini Tandanya Ya Yang Kayak Ini Kayak Kubah Menurut Tana Apa Kayak Mihrab Masjid Kubah Ya Ya Tahu Ya Al-alak Laman 597 Ayat Terakhir Pak Ngedimin Ketemu Ukuran Jadul Masa Tidak Ada Harusnya Ada Yang Ayat Terakhir Oh Bukan Musaf Kayak Kuba Mirip Kubah Mirip Kubah Mirip Kubah Atau Di Surat Ya Al-Isra Kalau Mau Al-Isra Juga Ada Al-Isra Ayat Ayat Yang Ke 109 Halaman 293 Ya Ada Kayak Kubah Ada Ketemu Pak Ada Pak Bambang Tahu Ya Tahu Ya Tahu ya 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 Udah Kalau Udah Tahu Takutnya Udah Ngaji Belum Tahu Nanti Udah Ada Kok Nggak Sujud 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 Ketemu Pak Ngedimin Ada Tandanya Ada Apa Itu Kayak Bintu Gerbang Masjid Kayak Gitulah Tandanya Pak Nandan Tahu Ya Iya Itu Namanya Ayat As Sejadah Itu Kurang Lebih Terkait Tembahasan Sujud Dilawah Dan Ayat Ayat Sejadah I I A I I I